Selamat datang di channel kami Bab 6 ayat 44 sampai 51 Bacaan Injil Di bacaan Injil ini Yesus menyatakan dirinya Sebagai roti hidup Artinya siapa yang memakan roti itu Dia akan beroleh hidup Yang kekal Nah dalam pengajarannya di Kapernaum Dia mengatakan ini kepada orang banyak Dengan membandingkan Mana yang turun di padang gurun Kepada nenek moyang mereka Apa isi perbandingan itu Yesus mengatakan Kalau kamu makan mana Kamu akan mati seperti nenek moyangmu Tetapi kalau kamu Makan roti hidup Kamu akan beroleh hidup Tetapi apakah orang yang memakan roti hidup itu Tidak mati juga Jelas Mati Orang yang makan roti hidup juga mati Tetapi Dia akan hidup Dan dibangkitkan oleh Yesus Kristus Karena dia Memakan apa Apa roti hidup itu Ada yang tahu Di akhir bacaan Injil Yesus mengatakan Makan daging Umat katolik yang terkasih Ketika Yesus Mengajar seperti ini Dan ada kalian di dalam rumah ibadat Kapernaum Makan dagingku Bagaimana reaksi kalian Oke Pasti ada yang mengatakan Biasa saja Ya Frater Karena kita juga sudah biasa Memakan daging Yesus Dalam Ekaristi Yaitu tubuh Kristus Nah Kalau kita memposisikan diri kita Sebagai orang Kapernaum Mendengarkan makan dagingku Bisa jadi kanibal Dalam pikiran kita Wow Memakan daging Yesus Dan Apa ya Saya sendiri Kalau ada di posisi mereka Saya pasti Eh Tidak Saya tidak bisa makan daging Yesus Lalu Mulailah saya berpikir Ini ngaur Pemberitaan Yesus ini ngaur Lalu Orang pergi Kan di bacaan lain Kita mendengarkan ketika Yesus menyatakan Roti hidup Makan dagingku Ada para murid yang pergi meninggalkan Yesus Ini yang mau saya komentari Untuk kita seorang katolik Yang sudah Dibaptis Camkan baik-baik Ketika kamu tidak mengerti Perkataan Yesus Janganlah kamu Pergi begitu saja Meninggalkan dia Seharusnya Waktu kamu tidak mengerti Itulah kamu Punya alasan untuk Tetap ada bersama Yesus Supaya kamu Memeroleh pengertian yang benar Nah Ada banyak yang terjadi Dalam gereja katolik Yang paling nampak adalah Ketika ada orang yang meninggalkan iman katolik Lalu masuk Ke Kepercayaan lain Entah kepercayaan apa itu Disana Dia mempergunjingkan Agama lamanya Sangat lucu sekali Jadi Dia adalah seorang yang tidak mengerti dengan baik Agama katolik Lalu Seolah-olah Merasa cocok di agama lain Masuk ke sana Dan menjelekkan agamanya Hai Aku menyebut mereka sebagai sahabat Sahabat-sahabat Itu bukan sikap yang tepat Seorang yang sudah dibaptis Karena kalau kamu sudah dibaptis Ketika kamu tidak mengerti ajaran katolik Bukan kamu harus pergi Meninggalkan agama itu Melainkan kamu harus tinggal Tetap Mendengarkan pengajaran Yesus sendiri Sampai kamu menemukan Pengertian untuk dirimu Nah Itulah yang dapat saya bagikan kepada teman-teman Bahwa sudah sangat jelas Bagi kita orang katolik Akhirnya Roti hidup yang dimaksud oleh Yesus Kristus Dalam bentuk Sakramen Yaitu Sakramen Ekaristi Yang selalu kita terima Setiap minggu Tetapi karena pandemik ini Kita hanya menerima Komuni batin Tetapi saya percaya Bahwa Yesus juga tinggal di dalam hati Kita semua Oleh sebab itu Saudara-saudariku Yang dikasih Tuhan Meskipun kita memakan roti hidup Meskipun kita memakan roti hidup Kalau roti itu tidak berpengaruh Bagi hidup kita Saya pikir Hidup kekal Tidak pantas diberikan kepada kita Artinya Kalau kamu hidup Memperoleh hidup kekal Kalau kamu memperoleh hidup kekal Tetapi kamu tidak Dipengaruhi oleh roti hidup Oleh Ekaristi Misalnya kamu Hidup biasa saja frater Tidak perlu terlalu Gimana gitu dengan Ekaristi Yang penting saya beriman Kadang-kadang saya juga Ya dalam keterjatuhan saya Kelemahan saya manusia Wajar Seperti itu Nah Dan pada situasi itu pun Kamu masih diselamatkan Tuhan Ini tandanya Kasih Tuhan itu sangat besar Kepada kamu Sangat besar Sangat besar Dan itu hanya kamu jumpai Pada Tuhan kita Yesus Kristus Kamu boleh mencari Tuhan yang lain Tetapi Tuhan yang sangat nyata Kasihnya Sangat besar kasihnya Adalah Yesus Kristus Roti hidup yang diberikan Yesus Tidak dijual Di minimarket atau supermarket Tidak ada harga yang Kelas menengah Bawah Atas Sehingga setiap orang itu Bisa membeli Dengan kualitasnya maksimal Roti hidup itu adalah Yesus sendiri Semoga kita menyadari hal ini Terutama kita yang sudah Katolik Yang sudah dibaptis Jarang mengikuti Ekaristi Dengan menonton video ini Atau Kita tahu ada orang yang jarang mengikuti Ekaristi Lalu menonton video ini Mari Kita mengajak mereka makan Mengundang mereka makan Dalam Ekaristi Kudus Jangan pelit Kamu sudah diberi mulut Akal budi Tindakan Kerja Pakailah itu Untuk mengundang orang Makan makanan yang enak Yaitu Roti kehidupan Tuhan Yesus memberkati Amin Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe Dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin Terima kasih Terima kasih